Jaksan Agung Selain Hasnaini, Kejagung juga menahan satu orang tersangka berinisial KJ yang merupakan pensiunan PT. Waskita Betong Krikes Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka Kejagung menyebut penetapan Hasnaini sebagai tersangka berkait tugaan korupsi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan dana PT. Waskita Betong Krikes pada tahun 2016 hingga 2020 Tersangka H selaku Direktur PT. MMM Dengan balik PT. MMM menerima sedang melakukan pekerjaan pembangunan tol Semarang Demah menawarkan pekerjaan kepada PT. WBP Waskita Betong Krikes Dengan syarat PT. WBP harus menyetorkan sejumlah uang kepada PT. M3 dengan dalih penambahan modal Padahal pekerjaan yang ditawarkan senilai Rp341.000